Ya dia ngomongnya begitu, pokoknya nanti kalau dimandiin ngeliat apa-apa jangan takut gitu, kuatin gitu Saya dimandiin, pas dimandiin juga dingin, saya ngomong macan, gede banget yang mandiin saya itu Bari ngopi, lebih asik nih Oke, kopinya udah ada lagi Ini surga dunia Saya cari tempat dulu, saya yakin ini pasti udah dibikin Bikin duluan ini, biar kesannya kayak di TV gitu ya Hahaha, saya tahu ini Mantap, mantap, mantap Nah itu pakai meja deh Kita ngobrolnya biar lebih santai Kita ngobrol lebih santai, Ki alam ngopi dulu Wah, asik nih Wah, kita ampi ini kopinya, wah luar biasa ini Kopi dulu Aduh Aduh Ini siapa yang bikin nih? Ada deh Bok Rondo Mantap, mantap Mantap, mantap Bismillahirrahmanirrahim Oh, bah Jokoyongono Tidak pakai udut Tidak boleh Walaupun seharian saya kuat Memang Seorang pabrik figur Tidak boleh menyontokkan yang Kurang baik Wah, itu baik juga Baik buat Ki alam Saya memang tidak merokok Tidak Saya merokok Tapi tidak jadi gelut Lebih baik jangan merokok Lebih baik jangan merokok Yang sudah merokok mau gue teruskan Soalnya kadang-kadang Rokok juga bisa buat itu Buat tanda Begitu Saya ngisip rokok sudah nggak enak Berarti saya lagi nggak sehat Buat alarm Boleh juga ya Tergantung kita bawanya Ki ya Alesan aja Ngeles Ngeles Yaudah kita lanjut Ki Sama-sama tadi Ki Ayo Wah Waktu udah Tadi tuh sampai Ternyata disitu bener Dulu ada Oh iya Perempuan yang ngambang di atas air Ki Iya Perempuan yang ngambang ya Perempuan yang ngambang di atas air Itu tadinya Ki alam sedang tidur Dikasih mimpi seperti itu Ya Kata cerita tadi Ki Kita sampai disitu Ki Betul Disitu Saya Mulai Apa yoh Yoh Banyak temen lah disitu Pedang-pedagang disitu Banyak temen gitu kan Nah Adalah sekitar Dari 97 Berarti ke 98 ya 98 Nah Tragedi 98 Saya ngalamin Disitu Perang Bakar-bakaran Saya ngalamin disitu Untungnya Itu hari Jumat Pas Setelah Jumat jam 2an itu Kok tiba-tiba banyak orang gitu lah Banyak orang di depan Itu di Jakarta Jakarta Selatan Selatan Depok kali masukin saya limo ya Di Cinere aja pokoknya Pokoknya daerah Cinere itu ya Pasti jalan utamanya Jam-jam segitu lah Jam 3an tuh Tiba-tiba banyak ngumpul gitu Saya bilang nih Saya belum ngeh gitu Saya masih tetep Berdagang gitu Nah Ada orang tua datang kesana Mas Singkirin gerobaknya Kenapa? Udah singkirin aja Katanya Masukin ke dalam Di dalam ada Ruko kosong gitu kan Aduh yaudah saya nurut aja Selang berapa menit kemudian Tiba-tiba Selang gitu tuh Ada kaca pecah Satu Perang Apa itu? Tiba-tiba Banyak Perang Wah Disitu Wah Ini Perangs gitu kan Ya Allah Waduh Ada yang dibakar aja Waduh ini Ngerilah pokoknya waktu itu Sampai sore itu Tanks itu datang tuh Tanks Ada tanks segala tuh Panser itu tuh Serius ya Serius itu beneran tuh Tanks itu stand by disitu Kapan datangnya Saya juga gak ngerti kan Mungkin info-info dari luar Mungkin gak ada Intelijen itu Saya kan gak tau aja Pokoknya disitu Tiba-tiba Terjadi seperti itu gitu Rame banget Terus Malemnya Kita masih disuruh Kesitu Untuk jaga-jaga Jadi saya dibawain tombak Warga disitu Itu semua ditutup Kompleknya itu Oh Dan kita Bergilir gitu juga Sampai pagi Dikasih tombak satu-satu Dia bilang Wah ini jaman apa Saya gitu Ngalamin Ngalamin Langsung gitu Terus Setelah Reda itu Perang-perang seperti itu Berapa Minggu Berapa bulan kemudian Saya Sama temen pergi ke Batam Misalnya Nah Saya di Batam Ngelukis juga gitu Cuma berapa Tiga bulanan Udah kembali lagi Nah Dari kembali lagi itu Saya masih di Cinerik itu waktu itu Cinerik lagi gitu Ada Orang yang nyamperin saya Terus nanya Mas Mau gak Ngelukis di hotel Gitu Wah ada tawarannya Iya Saya Waktu itu tuh masih deso Saya tanya balik apa Hotel itu apa Pak Itu di Jakarta Di Jakarta ya Hotel itu apa Waduh Hotel Ya hotel Di hotel di Losmen Pak Saya gitu tuh Bahasa saya Losmen Kalau Losmen tau Losmen penginepan Oh ya Itu gitu Ya sudah Saya Merasa gimana ya Saya ambil apa enggak gitu Kalau mau Padahal belum kenal Baru orang datang gitu Kalau mau Saya kasih Ini Ongkosnya gitu kan Ya udah Saya terima aja Ya udah Pak Minta nombor telepon gitu-gitu Saya tunggu besok Atau kapan bisanya gitu kan Akhirnya Saya niatin Dua harinya Saya berangkat Kemana Ke Anyer Oh Anyer Banten Misalnya Di salah satu hotel Mambruk dulu namanya Hotel Mambruk Dan hotelnya Hotel yang cukup Agak-agak begitu gitu lah Agak-agak serem ya Pinggir laut Ya ada bagian yang serem Ada yang enggak gitu kan Nah Saya disitu baru Merasa apa ya Merasa Saya pindah dari bumi ke langit Saya merasa gitu Jadi pas saya datang ke Anyer Saya berdua temanin Ke resepsionis Mau ketemu Bapak ini gitu kan Akhirnya ketemu udah Mereka diskusi Terus saya diajak Ke salah satu kamar Nah Kamarnya Nomor 308 308 Iya Enggak pernah ada tiga 308 308 308 Itu kan kamar Di Pelabuhan Ratu Itu saya dapet kamar itu Ada disitu Dan malam itu Mas Ini kamarnya Sampain tidur disini Nanti Tinggal disini Sementara gitu Pokoknya Semua fasilitas dikasih Dan saya ngeliat kasur itu Saya bingung Bingung Soalnya biasa di atas kardus Ditikar gitu-gitulah Asal tidur aja pokoknya Saya dudukin Wah ini Beneran ini Saya mimpi apa enggak Gitu kan Saya merasa mimpi Gitu loh Jadi Ya temen saya Cuman ngekek-ngekek aja Wah ini Sebuah Penghargaan yang luar biasa Gitu gitu Pokoknya Dia senang Saya bingung gitu loh Saya masih bingung Ini beneran apa enggak gitu loh Sampai Hampir seminggu kali saya adaptasi disitu tuh Untuk memahami kamar AC itu Ini dinginnya dari mana gitu-gitu Saya bingung gitu loh Oh pakai remote gitu kan Yang susah itu Mandi waktu itu Karena ada bathtub Ada Saya mau mandi Tapi enggak ada airnya Kan biasa di kolam Ini ada kolamnya Enggak ada airnya Enggak ada airnya Pas dikucurin Oh dikucurin gitu gitu Cuman pas saya kucurin Semua air panas Gimana mandinya Saya bingung Ya disitu loh Belajar-belajar gitu Jadi Si air panas itu Akhirnya Saya manfaatin setiap Malam itu Saya masak mie Bikin kopi Masak mie Pakai air itu aja Udah panas Udah enak ya Ternyata enak di hotel ya Enggak usah Enggak usah masak Airnya panas sendiri Nah disitu Mulai ngelukis yang Berkaitan dengan Makhluk gaib Anggap dulu ya Istirahat dulu Ya Ki Gimana tadi Money bathtub nya bingung Ki Sampai buat masak Kopi aja Tadi pas saya mulai Ke Rana Gaib Jadi waktu itu Emang sudah Mulai Terbentuk Atau bangkitnya Saya ke dunia Supranatural Waktu itu Jadi pas dikasih kamar itu Itu saya ngelukis tuh Hampir setiap malam Itu banyak kejadian Jadi merinding lagi Terpanggil mereka Sampai tebal banget Karena emang setiap malam Di kamar itu kayak Ada yang nemenin saya Jadi kamar itu emang Enggak dijual katanya Karena pada takut Gitu kan Akhirnya dipakai sama saya Itu setiap malam tuh Kalau saya ngelukis itu Ada aja yang jalan Di depan saya Ternyata Sampai saya menyapa Ini siapa yang jalan ya Di depan saya Kok gak ada bentuknya Gitu saya tanya Tandang As-salamualaikum kek Gitu kan Keran kadang-kadang Bunyi sendiri gitu Ada yang mandi nih Saya ngintip gitu Gak ada Tapi Akhirnya ngalir Terus nanti mati sendiri Gitu Ya merinding juga Agak takut-takut juga Cuman Karena mungkin sudah terbiasa Jadi Saya biasain aja Gitu ya Nah disitu Saya banyak Pengalaman spiritual Di hotel itu Karena saya tinggal disitu Hampir tiga tahun Itu free semuanya Luar biasa ya Keren banget Dari Dari Tidur di atas Tikar Tikar Makannya di restoran Setiap hari Pokoknya semuanya Saya dapat Rezeki Melukis para tamu juga Semuanya masuk kantong Baik banget Jadi emang Mengisi Disitu Emang Lokasinya Nyenik ya Jadi pas begitu Saya masuk Melengkapi Melengkapi ya Tamu-tamu Disitu setiap Hari minggu Rame Di pinggir pantai Sambil Breakfast Nah saya udah tau tuh Bahasa breakfast Tuh Dalam masyarakat Nasi uduk Biasanya juga Ya gara-gara di hotel Itu saya tau Jadi keren ya Agak-agak Sedikit keren Breakfast Lunch Daner Wih Tau Yang badinya Ndeso ya Ndeso Itu bener Karena disitu kan Banyak tamu-tamu asing Artis-artis Banyak Agbes Monica Waktu itu juga ada Pokoknya banyak Artis-artis Indonesia Emang dikhususkan Untuk VIP Kami disitu Bintang 4 Zaman itu Mamruk Paling Tersohor lah ya Bagus banget Di wilayah Banten Dan itu Waktu itu Masih dipegang Ibu Eni Sukamto Beliau Suka ngelukis juga Makanya pas Memang dia Seni juga Pas berapa Bulan disitu Saya ngelukis tamu Ceritanya Ada saya ngelukis tamu Mas lukisin saya Siap Saya ngelukis disitu Gak tau saya terbawa Tangan saya Atau Insting saya Tuh gimana Jadinya beda Dengan Aslinya Aslinya Ya mukanya mirip Tapi Kayak Kerajaan Kayak orang-orang Kerajaan Zaman dulu Gitu kan Pas udah selesai Udah pak Jadi Bapaknya kaget Kok jadi gini Kok kaget dia Kok bisa gini mas Gak tau pak Saya juga Kok begini ya pak Saya bingung Gak tau pas Saya ngalir aja Tadi pak Ya saya bilang Kalau bapak gak mau Saya ambil aja Lukisannya Gitu Ternyata malah Seneng Seneng Malah Saya sendiri Nutup-nutupin Katanya gitu Kok sampean Bisa ngelukis Sesuatu Di belakang saya Gitu Wah Saya juga Disitu baru Mulai itu Ada Obrolan-obrolan Ke misteri Terus Kemudian waktu itu JM nya juga Sama Orang-orang Seperti itu Oh JM JM palingnya Intrik dulu tuh Satu orang itu Mungkin saya bilang Di seluruh Indonesia Kayaknya Atau dunia Kan JM Biasanya layaknya Pake jazz Gitu kan Rapi Ini maduk pun Banget Oh Pake ikot Terus Jaketnya Jaket kulit Bukan kulit Yang hitam Kulit pohon Iya Pakainya Selana komrang Bawaannya apa Tongkat Yang tengkorak Jalan gitu Kayak punya si Itu ya Pak Lampir Beneran JM Paling Paling nyeleneh Itu Saya Koleksi Di kamarnya Juga sama Ya Benda-benda Gitu Disitu Saya mulai Mungkin Gitu ya Terpanggil Seperti itu Ketemu orang-orang Seperti itu Sampai saya Ditantangin Kamu Glukis Di kamar saya Yang ada Disitu Waduh Bahaya Ini bisa Nongol Semua Barangnya Serem-serem Serem banget Itu beneran Pas malam Jumat Dia Bakar Menyon Bakar Dukung Saya Ditutup Kunci Jebret Tinggal Jadi Jenyali Beneran Glukis Disitu Saya Sedapetnya Banyak Sekali Dapet Yang Saya Tangkap Dapet Saya Visualkan Pas Sudah Satu jam Lebih Saya Dibuka Ketok Waalaikum Salam Mau Ngopi Nggak 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 Udah Udah Selesai Pas Gitu Saya Liatin Ngakak Dia Ketok Haha Stress Kamu Bisa Kelihatan Semua Ketauan Ketauan Ya Disitu Mulai Tergerak Hal-hal Mistis Akhirnya Itu Saya Waktu itu Yang pernah Saya ceritain Dulu itu Mulai Berawalnya Saya Mengenal Sosok Nyero Kidul Dari situ Tahun 2001 Itu ya Itu baru Saya Tahap Mulai Dan Waktu itu Saya masih Kentel Saya Nggak Nggak Percaya Berawal Dari Nggak Percaya Itu Dibuktikan Mana Ya Untuk Membuktikannya Nggak ada yang bisa Buktiin Kecuali Kamu terjun Sendiri Gitu Kamu terjun Masuk ke Area Beliau Area Bunda Ratu Gimana caranya Ya Akhirnya Nyari Guru lah Oh Saya Nyari Guru Dan Ya Beberapa guru Sudah saya Tanya-tanya Tentang Seperti itulah Ada guru Satu Ya Waktu itu Dianyer juga Dapet Ibu 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 Disitu Saya Dibimbing Dibimbing Dari Ya Diledek Saya Dinyek Ngapain Kamu Nyari-nyari Begituan Sholat Belum Benar Habis Tapi Saya Disitu Nunduk Disitu Mulai Dikasih Wiridan Dikasih Kuasa Untuk Lelakon Itu Saya Ngewirit Ngejikir Di rumahnya Beliau Guru saya Dulu Wah Itu Ramainya Bukan Main Saya Kira Orang Beneran Gitu Karena Saya Lagi Asik Fokus Gak Tau Jam Berapa Itu Ada Yang Goreng Nasi Ada Yang Bikin Kopi Pokoknya Aktivitas Wah Ini Pikiran Saya Dalam Jikir Ada Kepikiran Wah Habis Jikir Saya Makan Makan Gitu Kan Ada Yang Masang Baunya Juga Benar Wah Goreng Nasi Ini Kopi Wah Enak Banget Begitu Selesai Saya Melek Kok Sepi Saya Ke Dapur Gitu Kan Kok Gak ada Wajan Gak ada Nasi Wah Bingung Saya Wah Tadi Itu Apa Tadi Apa Mulai Saya Kontroversi Gini Apa Ini Saya Mau Bangunin Orang rumah Juga Gak berani Gitu Kan Akhirnya Gak bisa Tidur Sampai Pagi Begitu Sudah Subuh Si Ibunya Bangun Saya Tanya Bu Semalam Pada Bikin Nase Goreng Gak Makan 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 Dengkul Muong Kita Tidur Lelap Semalam Siapa Bu Emang Apa Saya Ceritain Gini Ngakak Baru Segitu Baru Segitu Itu Prosesnya Disitu Dari Situ Dimandiin Dulu Waktu Dimandiin Itu Yang Masih Ingat Banget Saya Begitu Saya Diguyur Yang Guyur Saya Macan Mas Serius Kok Bisa Dia Ngomongnya Begitu Pokoknya Nanti Kalau Dimandiin Ngeliat Apa Apa Jangan Takut Kuatin Saya Dimandiin Pas Dimandiin Biur Dingin Saya Nengok Ya Allah Macan Gede Banget Yang Mandiin Saya Ini Apa Ya Gak Tau Mungkin Mata Batunya Terbuka Disitu Sudah Pas Sudah Selesai Baru Saya Ritual Di Luar Rumah Ya Masih Dimamruk Waktu itu Disitu Dimamruk Hari 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 Biasa Sepi Lebih Sepi Dari Kayak Makam Paling Weekend Aja Namanya Hotel Bener Ada Lautan Jebur Ombak Disitu Saya Disuruh Ritual Yang Menuju Ke Laut Itu Cukup Cukup Ini Juga Menegangkan Juga Kalau saya Ceritain Lagi Ceritain Gak Ceritain Cukup Kalau Capek Sekarang Nanti Cerita Lagi Nanti Bersambung Aja Bersambung Aja Ini Kalau Ceritain Gak ada Udah Masih Ada Berapa Lagi Ke Ranah Klenik Udah Mulai Berat Ritual Rasanya Berat Takutnya Nanti Malah Gak Kuat Ad Ritual Nanti Ritual Ritual